Halo teman-teman, selamat malam Nah, kembali lagi bersama saya Tanya di channel Adi Sos Bali Teman-teman, mohon maaf Sangat lama sekali saya tidak membuat video di konten ini Jadi, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang asam lambung lagi Nah, tema apa atau bahasan apa kali ini, jadi simak terus video saya Oke, teman-teman Nah, kali ini saya dapat baca di Facebook Itu salah satu status dari teman yang penderita asam lambung juga Jadi, beliau bilang atau membuat status di grup Facebook growth anxiety Indonesia itu seperti ini Asam lambung menahun? Apa saya harus ganti lambung? Jadi, pertanyaan ini atau status ini Gimana ya? Menarik buat Ingin saya bahas gitu Jadi, ada hal unik sih di sini Nah, itu yang pertama teman-teman Yang pertama itu Asam lambung menahun Itu banyak sebab, teman-teman Jadi, kita bisa sembuh dengan cepat atau lambat Bahkan Sampai menahun Nah, itu Banyak faktor Nah, terutama Dari mindset Jadi, pola pikir Mindset kita Yang kedua, pola makan Yang ketiga Kembali itu gaya hidup atau pola hidup Nah, oke Jadi, saya jelaskan Mindset atau pola pikir Jadi, gimana kita mau berpikir Sembuh Sedangkan pikiran kita Sedikit-sedikit pikirin Wah, saya bakalan kambuh Wah, saya bakalan jatuh Wah, saya bakalan pingsan Dan sebagainya Jadi, gak ada pikiran Sedikit-sedikit pikiran Saya bakalan sembuh Dengan cepat Gitu, teman-teman Jadi Untuk pola pikirnya Bisa dirubah Saya harus bisa sembuh Saya bisa sembuh Cepat Semangat Gitu, teman-teman Jadi, jangan sedikit-sedikit Wah Capek Wah, gak bakalan bisa sembuh Waduh Jantung saya berdebar Waduh, kepala saya pusing Saya pengen pingsan Saya pengen minum racun Saya pengen mati Saya pengen gantung diri Dan sebagainya Itu benar-benar Pola pikir yang Udah salah, teman-teman Gitu Jadi Pola pikirnya Masih dirubah Terus yang kedua Kembali ke pola makan Ini Ya Misalkan teman-teman Masih Sakit Atau masih benar-benar Baru banget Mengalami Gangguan asam lambung Atau Gert Atau asam lambung Itu kan bisa Berubah pola makan dulu Jadi Jadi Dari Dari Tiga atau empat Minimal Cuma dengan porsi sedikit Makannya Gak usah berbelas dulu Kalau bisa makan yang Lemek-leme Nasi lemek Tahu agak lemek Limpi Pokoknya jangan kekeras Ayam bisa Cuman Teksturnya Agak Di Gimana ya Di soft lah Gak terlalu Keras juga Gitu Mungkin di tim Direbus dulu Setengah mateng Di murah yang setengah mateng Jadi kan gak terlalu Keras Gitu Terus Yang kembali Yang berikutnya itu Gaya hidup Atau pulah hidup Nah Gaya hidup Atau pulah hidup Biasanya kita Untuk orang Normal Itu biasanya Bangun Bangun pagi Kerja Aktivitas Sampai siang Mungkin Kalau ada yang Waktu Tidur siang Surinya kita Olahraga Menjelang malam Kita makan Istirahat Di waktu Malam hari Tidur Ya Itu kan waktu Orang normal Cuman karena Kita Kita sebagai Penderita Gert Atau Asal Lembuk ini Itu gak bisa tidur Teman-teman Jarang Susah tidur Pokoknya Pikiran kacau Kita nyari-nyari Informasi Tentang asam lambung Di youtube Di facebook Di sosial media Dan sebagainya Pokoknya Kacau lah Pikirannya Jadi Kembali Kita begadang Padahal begadang itu Di Untuk kita Khusus Punya Yang Mempunyai Gert Atau asam lambung Ini Jangan dululah Gitu Karena ini bisa Bisa Sebagai pemicu Asam lambung Itu bertambah lagi Karena kita kan Kalau udah begadang Pasti Lemas Gak pengen Ngapain Gak pengen Gaya akhir itu Gak ada Jadi Terubah Pola hidup Teman-teman Yang tadi saya bilang Pertama Pagi Siang Suri malam Itu mesti Sehat lah dulu Nanti Kalau udah sehat Udah mendingan Kalau ada Keperluan Begadang Atau Mau Ngapain Itu Kembali Ke teman-teman Nah Jadi itu Siklus teman-teman Jadi dari Mindset Atau peluang pikir Turun ke Pulau makan Turun ke Gaya hidup Atau pulau hidup Itu aja teman-teman Tiga Itu aja poinnya Jadi Asli dah Teman-teman Gak bikin Satus Asam lambung Menahun Apakah saya Mesti ganti Lambung Atau Harus ganti Lambung Pakai Lambung Teman-teman Ganti Lambungnya Sekali aja Biar pernah Ngerasaan Gimana asal Lambung Pasti sembuh Saya sudah Sembuh Teman-teman Cuman Belum sembuh Total Pasti Masih ada Jika muka Ambul Jadi Mungkin Ada teman-teman Atau temannya Yang Gimana ya Mungkin Sudah sembuh Sembuh Total Nah itu Saya salut Itu Saya juga Pengen tahu Gimana sih Hasilnya Biar bisa Sembuh Total Jadi ya itu Caranya Yang kembali Saya bilang Tadi Rubah Mindset Rubah Pola makan Rubah Pola hidup Nah Gitu Tuan-tuan Jadi Sampai Sini Sampai Disini Mungkin Tuan-tuan Bisa Paham Dengan Apa yang Saya Tarakan Tadi Jadi Salah satu Penyebab Asal Lambung Itu Lama Sembuhnya Yaitu Mindset Pola pikir Pola makan Dan Pola hidup Rubah Itu Tuan-tuan Ketiga itu Dijamin Pasti Oke 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 Cek Cek Oke Cek Oke Tuan-tuan Lanjut Lagi Jadi Itu Step Pertama Yang Step Kedua Mungkin Sedikit Tambahan Lagi Jadi Nah Yang Tadi Kan Saya Ngebahas Itu Asam Lambung Menahun Nah Sekarang Ganti Lambung Nah Dulu Saya Pernah Berpikir Konyol Seperti Ini Jadi Bisa Nggak Sih Saya Ganti Lambung Semua Orang Itu Biar Saya Pernah Ngerasain Normal Nggak Sakit-sakit Kayak Ini Bisa Main-main Kemana-mana Bisa Main Kesana Bisa Makan Ini Bisa Makan Itu Bisa Minum Ini Bisa Minum Bir Bisa Ngerokok Dan Sebagainya Wah Benar-benar Menikmat Rasanya Tuan-tuan Cuman Itu Hayalan Konyol Jadi Kenapa Saya Bila Konyol Jadi Pikiran Seperti itu Datang Dari Jenuh Pertama Rasa Jenuh Karena kita Mengalami Sakit Sampai Menahun Mungkin Dia Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Wiki Kebayang Dah Lewat Dari Setahun Sakitnya Kurus Apa Setahun Sudah Kaya Sudah Kerempeng Kaya Tidak Punya Tenaga Oke Nah Jadi Konyol Itu Datang Dari Awal Dari Jenuh Dari Jenuh Konyol Mulai berpikiran Konyol Setak Lari Yang ke Ngeluh Kok terus Seperti ini Koma Diangkat-angkat Penyakitnya Padahal saya sudah Berobat Padahal saya sudah Menjalani semua Dari saya Puasa Dari saya Mulai hidup Dan sebagainya Setelah mengeluh Jenuh lagi Setelah jenuh Konyol Lagi Siklus itu Itu aja Dari jenuh Konyol Mengeluh Jenuh lagi Konyol lagi Ngeluh lagi Nah Saya pilih tips Biar gak Kita Berpikir Konyol Caranya Gampang Oke Untuk yang pertama Itu Cara Berubah Cara berpikir Tadi saya sudah bilang Di step Pertama Yang berubah Cara berpikir Lebih ke positif Terus yang Untuk yang kedua Terima Keadaan teman-teman Dengan ikhlas Jadi Terima Mungkin teman-teman Ruh Sekarang Kedana sakit Lambung Jadi Terimalah dengan ikhlas Mungkin ini Cobaan Buat teman-teman Untuk merubah Menjadi lebih baik lagi Terus yang berikutnya Terus yang berikutnya Itu percaya Bisa sembuh Kita gak mungkin Dikasih cobaan Di luar Batas kemampuan kita Dulu saya gak percaya Apa sih Tapi sekarang Saya percaya Saya gak ngerti dulu Kata-kata gitu Tuhan Gak bisa Gak akan memberi Kita cobaan Di luar Batas kemampuan Apa ini Cuman setelah saya jalanin Oh Bener Saya percaya Sekarang Nah Berikutnya Tuhan-tuhan Tuhan-tuhan bisa cari Cari mentor Yang bisa diajak sharing Itu tentunya Bisa teman-teman Temukan di Facebook mungkin Youtube Dan sebagainya Atau di Facebook Tentu kan bisa Tentu-tentu Keluaran Handphone Atau sharing lah Di Di akun Youtube-nya Atau di akun Facebook-nya Seperti saya Ya ada sih beberapa Teman-teman yang Saling Komen Atau Nanya Beli gimana caranya Gini Beli gimana caranya Nanti teman-teman bisa Komen juga disini Nanti saya pasti Bakal jawab Terus Nonton video Nah Nonton video Seperti ini teman-teman Jadi saya buat video Tentang asal lambung Teman-teman bisa menonton Dan Mungkin Video ini bermanfaat Tentu-teman bisa sharing Ke teman-teman yang lagi Pemutukan Gitu Nah yang terakhir Dengan cara mengalihkan pikiran Tentu-teman Dengan cara mengalihkan pikiran Jika mulai Berpikiran aneh Tentu-teman bisa menonton Video lucu Video motivasi Pokoknya video yang Tentu-tentu bisa Semangat lah Tentu video makan Video motivasi Dan sebagainya Gitu Itu sih Secara simpon Menurut saya Teman-teman Untuk Menghilangkan rasa Konyol Karena Kalau sudah Konyol datang Pasti Awalnya dari Mengeluh dulu Eh Maksudnya jenuh dulu Jenuh Konyol Mengeluh Abis itu Balik lagi Jenuh lagi Konyol lagi Mengeluh lagi Itu aja dah Siklus Jadi Harapan saya sih Kalau memang Teman-teman Mengerti dengan Isi dari video ini Silahkan teman-teman Putar berurangkali Sampai dengan mengerti Ya Mohon maaf Saya gak Mengacirkan volume sedikit Karena udah malam Jadi gak enak Mengganggu Tetangga Dan Mohon maaf Kalau Lightingnya kurang Bagus Keras Cuma pakai Handphone aja Yang penting Hasilnya Semoga bermanfaat Oke Itu aja teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam sehat selalu Subscribe Like juga komen Saya tunggu Untuk komennya Teman-teman Nanti saya jawab Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax